Intro Demo mahasiswa di kota Serang dan Bandung berakhir ricu. Intro Metugas gabungan bubarkan pendukung jering siang akan menggelar aksi di depan pengadilan negeri Denpasar. Sidang lanjutan Sunda Empire kembali digelar di pengadilan negeri Bandung. Halo selamat malam pemirsa. Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Gelombang protes pun muncul dari kalangan buru dan mahasiswa. Informasinya akan kami hadirkan dalam iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Intro Unjuk rasa mahasiswa di kota Serang, Banten, ricu. Masa menolak dibubarkan polisi. Usai berdemo menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Intro Bentrok antara mahasiswa dan polisi tak terhindarkan saat aksi unjuk rasa di depan kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Serang, Banten. Sebar, sebar, sebar. Mahasiswa yang menolak dibubarkan menyerang polisi menggunakan petasan. Polisi pun memukul mundur masa dengan water cannon dan gas air mata. Sejumlah mahasiswa ditangkap petugas dan akibat bentrok ini sejumlah polisi terluka karena dilempar batu. Bentrok antara masa dan polisi juga terjadi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Situasi memanas saat masa mulai bertindak anarkistis dengan menendang pagar gedung. Sejumlah masa mencoba menendang pagar gedung DPRD Jawa Barat malam ini. Namun, aksi mereka dihalangi polisi yang berjaga. Masa juga beberapa kali melemparkan petasan ke arah pagar. Untuk membubarkan masa, polisi menembakkan gas air mata ke arah masa. Aksi ribuan mahasiswa di Bandung juga berlangsung ricuh sejak sore tadi. Masa merusak sejumlah fasilitas publik dan mobil berplat merah yang melintas di sekitar jalan Cikapayang. Ribuan mahasiswa terlibat bentrok dengan polisi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Aksi ini untuk menolak pengesanan undang-undang cipta kerja oleh DPR RI pada Senin kemarin. Usah dibubarkan oleh polisi, masa melampiaskan emosinya ke fasilitas umum dan rumah serta mobil dinas berplat merah yang berada di jalan Diponegoro, Cikapayang, dan jalan Cilamayang, Bandung. Hingga selasa malam, demo masih berlangsung. Gedung DPRD Jawa Barat juga masih dijaga ketat polisi. Ketegangan terjadi saat buruh menswiping rekan-rekan mereka yang masih bekerja di dalam pabrik di jalan industri kota Cimahi, Jawa Barat. Usaha mereka ini dihalangi oleh petugas keamanan sehingga terjadi keributan. Mereka masuk ke dalam pabrik dengan mendobrak pintu gerpak. Ketegangan berlanjut dan terjadi dorong-dorongan antara buruh dengan petugas keamanan pabrik. Wilayah hari ini tanggal 6, 7, 8 kita turun ke jalan dalam kerangka menolak undang-undang Unibusol yang kemarin dengan penuh kegigihan dan penuh kedoliman dan pengkhianatan dari wakil-wakil rakyat di DPR RI mengesahkan undang-undang Unibusol Cipta Kerja. Masa buruh ini kemudian bergerak menuju gedung DPRD kota Cimahi menolak pengesahan undang-undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan mereka. Buruh bertekad akan terus beraksi sampai undang-undang Cipta Kerja dicabut. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono, Ainyus, melaporkan. Ratusan buruh terlibat kericuhan saat sweeping di PT Gunung Garuda Warung Bongkok Cibitung, Kabupaten Bekasi. Kericuhan antar buruh tersebut dikarenakan buruh sedang bekerja di sweeping untuk ikut mogok kerja. Kericuhan antar pekerja buruh tak terhindarkan saat ratusan serikat buruh menggelar sweeping di PT Gunung Garuda Warung Bongkok Cibitung, Kabupaten Bekasi. Aksi dorong dan baku hantam pun terjadi di depan perusahaan antara serikat buruh dan buruh yang sedang bekerja. Namun aksi kericuhan dapat diselesaikan oleh para TNI dan Polri serta beberapa buruh yang melerai. Selain sweeping, buruh juga memblokir jalan-jalan sehingga mengakibatkan kemacetan panjang. Aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja juga terjadi di kawasan industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Selain mogok kerja, masa buruh juga menggelar sweeping di kawasan industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Buruh meminta Presiden Joko Widodo mencabut Undang-Undang yang dinilai merugikan para buruh. Kita sangat menolak Om Ibu Selau. Karena mereka enggak ngerti bunyi token listrik. Karena mereka enggak merasakan pada saat mengerjakan tugas kuota muter-muter. Karena mereka enggak merasakan anak minta jajan di saat orang tua belum gajian. Mbak, kan Undang-Undangnya sudah disahkan. Apa tuntutannya? Dicabut, dibatalkan, dijaga sampai batal. Hidup buruh! Hidup buruh! Dijaga sampai batal! Para buruh juga mengancam akan terus menggelar aksi mogok kerja sampai pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Tim Liputan AINews melaporkan. Ribuan buruh di kawasan industri Cikande Kabupaten Serang Banten mogok kerja. Sementara di Tangerang Banten, ribuan buruh turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja. Ribuan buruh yang tergabung dalam beberapa serikat pekerja di Kabupaten Serang Banten mogok kerja. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh. Polisi mengamankan sejumlah titik di kawasan industri modern Cikande untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat buruh turun ke jalan. Di Tangerang, Banten, ribuan buruh turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja. Akibatnya harus selalu lintas di Jalan Raya Serang yang merupakan akses penghubungan antara Kabupaten Serang menuju Jakarta macet total. Dalam orasinya, buruh kecewa dengan pemerintah dan DPR yang telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Buruh dari berbagai serikat di Tangerang recananya akan berangkat ke DPR RI besok untuk menyuarakan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara itu ratusan karyawan pabrik Garmen di Tangerang keluar dari pabrik sambil merobohkan pagar pembatas. Tak hanya itu mereka pun masuk dan mengajak rekannya untuk berhenti bekerja dan ikut berunjuk rasa. Aksi ini merupakan buntu dari kekecewaan buruh atas penetapan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap akan berang pas hak-hak buruh. Dari Serang dan Tangerang, Banten, tim Reputan AINews melaporkan. Aksi buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja juga terjadi di Jakarta. Di Grogol, mahasiswa menggelar aksi dengan memblokade jalan perempatan Grogol. Puluhan mahasiswa dari sejumlah kampus di kawasan Jakarta Barat selasa malam menggelar aksi unjuk rasa tepat di perempatan Grogol, Jakarta Barat. Dengan membentangkan sepanduk penolakan disyahkannya Undang-Undang Omnibus Law, puluhan mahasiswa memblokir jalan di kawasan ini. Akibatnya, arus selalu lintas di lokasi macet. Para mahasiswa berencana akan menggelar aksi lebih besar lagi besok. Sebelumnya, aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja juga terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Buruh yang tergabung dalam Serikat Tenaga Kerja Bongkar, muat Tanjung Priok berunjuk rasa di dekat pelabuhan. Beberapa poin tuntutan disampaikan masa dalam aksi ini, mulai dari masalah pesangon hingga tenaga kerja asing. Sampai di tengah pandemi tetap mengesahkan. Ini kan kepentingannya datang seolah-olah investor untuk mempermudah. Tapi faktanya bukan itu. Yang menjadi persoalan bangsa adalah di mana penegakan hukum ini yang belum terjadi. Ini yang menjadi alasan kita seharusnya pemerintah lebih punya empati, punya set of krisis terhadap di tengah situasi bangsa yang sedang dilanda COVID ini. Aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja juga terjadi di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta. Masa yang tergabung dari Federasi Serikat Bekerja di wilayah Jakarta Timur menggelar aksi mogok kerja di kawasan industri Pulau Gadung yang terdiri dari beberapa sektor industri, di antaranya sektor logam, elektronik, dan mesin. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR sore kemarin. Dua dari sembilan fraksi menolak pengesahan, bahkan fraksi demokrat, walk out dari sidang. Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI Senin sore kemarin. Hanya dua dari sembilan fraksi di DPR yang menolak pengesahan RU Cipta Kerja. Mereka adalah fraksi demokrat dan PKS. Sementara tujuh fraksi yang setuju adalah PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, P3, dan PAN. Setiap fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya selama lima menit sebelum undang-undang disahkan dalam sidang paripurna. Pimpinan, mengapa ini terburu-buru pimpinan? Rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua di ruangan ini. Namun interupsi terjadi di tengah sidang. Fraksi demokrat berkali-kali interupsi saat pimpinan sidang akan memberikan waktu kepada pemerintah. Puncaknya, fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk walk out di tengah sidang saat Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan padangan pemerintah. Di dalam panjang, pembahasan rancangan undang-undang ini hanya ketok saja, ketok saja. Tidak ada diskusinya. Tidak ada diskusinya. Lalu alasan yang ketiga tentunya, ya, rancangan undang-undang ini, kalau teman-teman baca, itu lebih banyak mengakomodir kepentingan pebisnis. Sedangkan kelompok-kelompok rentan masyarakat seperti nelayan, petani, pekerja, UMKM, yang sama sekali tidak diperhatikan, hanya memberikan legalisasi, ya, dekriminalisasi terhadap pebisnis-pebisnis yang selama ini melakukan perambahan hutan. Itu yang terjadi. Ya, bagaimana kita bisa menyetujui rancangan undang-undang semacam ini? Maka kita menolak. Kemudian terkait dengan ketenaga kerjaan, juga pemerintah hadir dalam bentuk jaminan kehilangan pekerjaan yang sebelumnya tidak ada, dan premium ini awalnya akan difasilitasi oleh pemerintah, sehingga tidak menambah iuran. Kemudian kepada masyarakat yang di tempat keberlanjuran di daerah kehutanan, masyarakat adat diberi kepastian hukum untuk bisa berusaha dan diberi perizinan untuk itu. Sehingga masyarakat di daerah kehutanan tersebut tidak dikejar-kejar dan tidak dikenakan dendam, maka mereka memperoleh izin untuk menafkai peluang. Pengamat kebijakan publik menilai perubusan dan pengesahan undang-undang cipta kerja terpilang tergesa-gesa. Meski demikian, masih ada peluang bagi buruh dan pemerintah untuk mencari jalan tengah. Sebelumnya, pengesahan ero cipta kerja menjadi undang-undang dijadwalkan pada Kamis mendatang. Namun pengesahan dipercepat oleh pihak balek dengan alasan pandemi COVID-19. Tim Ainews melaporkan. Pemirsa sejumlah mahasiswa dan petugas Satpul PP nyaris bentrok saat unjuk rasa di kantor dinasi SDM Sulawesi Tenggara. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai cerita berikut. Terima kasih telah menonton!